Kasus antara seorang anggota Satpol PP Surabaya bernama Asmadi dengan Habib Umar Asegaf kini berakhir damai pada Jumat 22 Mei 2020. Bahkan, Asmadi diberi hadiah umroh dari Ustadz Ahmad Al Barhabsy yang tersambung via video streaming saat Asmadi meminta maaf kepada Habib Umar Asegaf. Dikutip dari wartakotalev.com, video detik-detik keduanya berdamai pun diposting di akun Twitter at DPP Live dan at Abu Bakar Asegaf. Asmadi tampak didapingi Kapol Les Pasuruan dan perwakilan dari Polda, Jawa Timur mendatangi rumah Habib Umar Asegaf untuk meminta maaf. Usai Asmadi meminta maaf, Habib Umar Asegaf kemudian langsung memeluknya dan keduanya berpelukan dengan erat. Kemudian Habib Umar Asegaf pun meminta setelah ini tak ada reaksi apapun dan saling hujat lagi. Ustadz Ahmad Al Barhabsy yang tersambung via video streaming rupanya melihat momen perdamaian itu. Ia pun memberikan hadiah umroh untuk Asmadi. Hadiah tersebut Ustadz Ahmad Al Barhabsy berikan bentuk rasa syukurnya atas terjadinya islah antara Asmadi dengan Habib Umar Asegaf. Semoga mudah-mudahan diberikan dan setelah akhir jangan sampai ada reaksi apapun. Ketentuan ini adalah sudah damai. Beliau datang minta maaf dan saya lebih meminta maaf dulu sama-sama minta maafnya. Saya ingin sudah berikan untuk bukti terakhir untuk Anda di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Habib Umar bin Abdul Asegaf dan Pak Direktur Intelijen Polda Jawa Timur. Serta seluruh hakaib yang rawuh pada kesempatan yang mulia ini. Wabila khusus seluruh jamaah protokol salab Indonesia yang mungkin pada kesempatan menunggu hari ini menyaksikan kegiatan ini. Satu hal saja, Bip, yang mungkin saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bahwa keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab kita bersama. Harapan saya dengan islah yang sudah dilaksanakan pada malam hari ini bisa membawa kesejukan di masyarakat. Jadi tidak ada lagi saling menudutkan, tidak ada lagi saling menjelekan, dan mencari kesalahan biaya-biaya yang berperkara. Karena dua belakian sudah diselah, harapan saya kelompok-kelompok yang memuatkan isu ini sudah tidak perlu lagi mengangkat karena kita sudah tidak ada masalah. Itu saja, Bip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.